selamat datang dan berjumpa lagi dengan channel Rudy Steger 85 terima kasih yang sudah subscribe dan like di video kali ini menceritakan kisah alur cerita film The Cobbler kisah tukang sepatu yang bisa menyerupai wajah setiap orang lain Max Simkin Adam Sandler adalah seorang keturunan Yahudi Amerika yang berprofesi sebagai tukang reparasi sepatu profesinya itu diturunkan oleh sang ayah Abraham Simkin Dustin Hoffman sebuah usaha turun-temurun selama beberapa generasi Max tinggal dengan ibunya yang sudah sangat tua ayah Max tidak diketahui keberadaannya sejak ia masih remaja seperti kebanyakan orang setiap pagi Max memulai pekerjaannya kemudian pulang sekitar pukul enam sore pelanggan Max cukup banyak mulai dari anak-anak hingga orang tua mulai dari orang miskin sampai orang-orang kelas atas pada suatu ketika Max mendapat pelanggan baru bernama Leon Ludow Method Man yang begitu sombong dan tidak ramah pelanggan itu ingin sepatunya direparasi secepatnya dia ingin Max menyelesaikan hari itu juga awalnya Max keberatan karena untuk mereparasi sepatu dibutuhkan waktu minimal dua hari tapi karena Leon terus mendesaknya bahkan dengan kata-kata kurang sopan Max akhirnya menerima kesialan menimpa Max, mesin jahit sepatu yang biasa dia gunakan mendadak rusak padahal sepatu harus sel selesai jam enam sore Max kemudian teringat bahwa ayahnya meninggalkan mesin jahit sepatu kuno di ruang bawah tokonya segera saja ia meneruskan pekerjaan dengan mesin itu tepat sebelum pukul enam sore sepatu Leon itu selesai dan kini Adam tinggal menunggu Leon mengambil sepatunya beberapa jam menunggu Leon tidak juga nampak dan Max mulai bosan untuk mengusir kebosanan dia iseng mencoba sepatu yang telah direparasi itu di depan cermin malam itu Leon tak datang keesokan harinya Max kembali mencoba sepatu itu dan keajaiban masih terjadi dia curiga mesin jahit sepatu milik ayahnya yang punya kekuatan ajaib seperti itu Max mencoba berbagai bentuk sepatu untuk melihat berbagai karakter mulai dari orang tua, preman, waria, bahkan orang mati petualangan Adam dengan sepatu-sepatu dimulai dia menjadi apapun yang dia ingini dengan keajaiban itu Max banyak membantu orang tapi ada juga yang membuat Max hampir saja terbunuh yaitu ketika menjadi sosok Leon yang ternyata preman dengan banyak musuh kejutan terjadi ketika tukang cukur kios sebelah tokonya adalah ayah yang selama ini dia pertanyakan keberadaannya betapa kagetnya Max melihat bayangan dicermin adalah Leon sang pemilik sepatu dia tak percaya dengan apa yang ia lihat kembali ia copot sepatunya dan memasangnya lagi wow ternyata ia memang berubah menjadi Leon untuk membuktikannya ia mencoba menjahit sepatu dengan mesin jahit milik ayahnya ternyata dugaannya benar mesin jahit itulah penyebabnya Max mencoba berbagai bentuk sepatu selama ini ternyata sang ayah menjaga Max dengan menjadi orang lain dengan sepatunya ya, sang ayah juga dapat berubah menjadi sosok lain dengan sepatu kemudian Max juga sangat terpukul dan merasa bersalah karena ia telah menggunakan sepatu milik ayahnya guna membuat ibunya senang saat ia memakai sepatu milik ayahnya lalu makan malam dengan ibunya terlihat betapa bahagia ibu Max namun sayangnya keesokan harinya wafat hal ini menyebabkan Max merasa sangat terpukul dan menyalahkan dirinya karena melakukan penipuan terhadap ibunya dengan berpura-pura menjadi ayahnya Abraham adegan konyol dan kocak di sini terbangun saat Max mulai iseng memasuki kehidupan orang-orang yang sepatunya ia pakai dari hal-hal yang hanya bisa kagumi dari jauh sekarang bisa ia lakukan seperti makan gratis di restoran menjadi anak remaja yang lugu sosok playboy yang kehadirannya seakan menjadi magnet para perempuan untuk datang menghampirinya hingga Leon yang ternyata seorang preman dan terbiasa bermain kasar seketika itu Leon datang untuk mengambil sepatunya sikap Leon terhadap Max tidaklah ramah sehingga Max mencari alasan untuk mengusir Leon dari tokonya dengan menanyakan tiket sepatu milik Leon tapi Leon tidak peduli dengan tiket tersebut pada suatu hari Max menyamar menjadi orang lain untuk mengikuti jejak Leon seketika Leon keluar dari ruangannya si Max menyelinap masuk ke ruangan Leon dan mencari koleksi-koleksi jam Leon yang sudah diceritakan olehnya bukannya jam ditemukan tapi Max menemukan sebuah cover yang berisi senjata tak sengaja Max tersetrum dirinya dan langsung pinsan dan setelah sadarkan diri Max bergegas keluar dari ruangan Leon tapi Leon sudah kembali sehingga mereka berjumpa seketika itu Leon menghajar Max dan mencekik lehernya untung Max menstrum Leon hingga pinsan dan setelah sadar diri Max sudah mengikatnya di bangku sementara Max bertanya di mana letak jam tangan tapi tiba-tiba anak buah Leon datang menemuinya Max bertanya kepada Leon untuk apa mereka berjumpa dengannya Leon menceritakannya sehingga Max tergiur dan Max pun keluar dan ikut bersama anak buah Leon dan seketika sudah sampai Max melihat seseorang sedang diintrogasi oleh anak buah Leon Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!